Solo. Kota ini dikenal dengan ragam kuliner menyenangkan yang dapat ditebus dengan harga terjangkau. Ia pun sering disebut surganya kuliner. Mau gulai kambing ada, gudeg ada juga. Tapi kuliner Solo nggak sekadar yang terlihat di permukaan aja. Ya, daging anjing. Di Solo terdapat warung-warung yang menjual olahan daging anjing. Bentuknya seperti sate, ricaguguk, daging goreng, atau tongseng asu. Persoalannya, anjing bukanlah hewan ternak, melainkan peliharaan. Maka bisnis ini syarat masalah. Problemnya tak cuma soal kesejahteraan hewan, tapi juga risiko bawa penyakit. Anjing adalah penular rabies terbesar. 98% kasus di Indonesia disebabkan oleh anjing yang sudah terkena rabies terlebih dahulu. Ia menular lewat gigitan dan air liur, keluka terbuka, atau selaput lendir. Makan anjing tidak bikin konsumen terkena rabies. Namun rabies bisa menyebar lewat rantai perdagangannya. Dalam praktiknya, ada pengangkutan dan pengiriman anjing besar-besaran. Bisa lintas kota, provinsi, hingga pulau. Mungkin dari sekian banyak anjing yang di satu tempat, misalnya satu kendaraan, itu bisa saja. Kan dalam perjalanan itu, anjing itu harus makan, kemudian ada lelerannya. Nah, itu bisa terjadi cross-transmisi dari anjing ke anjing. Kejagalnya itu kan mengeksekusi, membunuh anjingnya, kemudian membelah untuk menjadikan daging itu. Nah, kemudian potensi penularan itu bisa sangat-sangat bisa terjadi di antara jagal anjing itu dari anjing yang penderita rabies. Kondisi kesehatan anjing yang diperdagangkan biasanya tak jelas. Mereka kerap ditemukan dengan kondisi sakit dan mengenaskan. Bila memakan dagingnya, konsumen berpotensi kena penyakit kolera dan tricinelosis. Sampai terekspos bakteri Salmonella dan E. coli. Menurut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surakarta, jumlah warung anjing di Solo mencapai 27 per tahun 2023. Koalisi Dog Meat Free Indonesia atau DMFI punya data berbeda. Mereka mencatat setidaknya ada 50 warung anjing. Bisnis ini bisa terus lestari karena ada demand dari pasar. Setiap warung bisa menyembeli 2 anjing per hari. Bila berat anjing 8 kg, warung menjual 16 kg anjing setiap hari. Ini setara dengan 96 porsi anjing yang disajikan per hari. Dengan mematok harga 20 ribu rupiah, 1 warung bisa meraup 1,9 juta rupiah per hari atau 57 juta rupiah per bulan. Kalau ada 50 warung di Solo, artinya 144 ribu piring terjual setiap bulan. Dengan nilai transaksi sekitar 2,9 miliar rupiah. Stok anjing Solo kebanyakan dari Jawa Barat, daerah yang masih endemis rabies. Sumber anjing biasanya adalah anjing liar yang ditangkap. Ada juga anjing milik warga yang dicuri. Mereka diangkut dengan truk atau mobil bak untuk dikirim ke sejumlah daerah termasuk Solo. Salah satu yang sudah kami teliti detil sehingga kami melakukan penggerpekan kemarin, itu satu truk itu berisikan sampai ratusan ekor anjing. Yang mana mereka dibawa dari Jawa Barat dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Fisik maupun keadaan anjing itu sendiri ya, utama kesehatannya. Kebanyakan di sini ini ada yang menjadikan mereka sebagai pemotongnya. Mereka memotong sebanyak mungkin, nanti setelah mereka selesai ada yang pedagang sendiri datang untuk membeli daging. Karena mereka tidak menyembeli, jadi dia membelinya bentuk sudah bentuk daging potongan, masih mentah. Nah itu perngedaran semacam inilah yang merakyat banget di Surakarta. Tekanan kepada kuliner anjing di Solo mengencang beberapa tahun ini. Di MFA khawatir akan kesejahteraan hewan dan risiko kesehatan dari perdagangan ini. Narasi menelusuri sejumlah warung yang tersebar di Solo untuk melihat praktik kuliner anjing di bawah tekanan yang ada. Sejumlah warung cenderung berjualan dengan tertutup. Seperti di sini, hanya ada spanduk kuning dengan tulisan Rica-Rica. Atau di sini memakai diksi RW. RW adalah kode untuk Rica Waung atau Rica Anjing. Ada juga warung dengan spanduk baca like yang hanya menuliskan Rica-Rica. Warung lainnya menuliskan kode RR dan RW di depan warung. Tapi di dalamnya tertera jelas Rica guguk. Tidak ada yang akan dikabungan kemudian saya. Berapa pak? Di depan. Di depan. Di depan. Tahun pinter pak. 2002-2003 awal. Kalau misalkan sampai bangun-bangun? Ngaceng. Saya ngaceng, bangun-bangun sama spanduk guguk. Apa ini bisa saya lakukan? Kalau saya lakukan itu... Pak. 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 boton-boton masalah merikone pemerintah pemerintah seluruhnya boton-boton masalah ke depan boton bisa vulgar banget cengkira warung makan biasa diluar itu ada juga yang berjualan belak-belakan seperti disini dengan mencantumkan diksi sate guguk atau di warung anjing Scooby Doo ini warung itu dibuka di depan pasar saat malam hari ia menyediakan banyak menu mulai dari rica tongseng sampai sate tidak sedikit pula yang makan disini berlanjut ke lokasi lain ada warung dengan nama serupa yang juga jualan terang-terangan kalau warung yang ini cukup berani ia berdagang di dekat ikon religi baru solo masjid raya Sheikh Zayed jaraknya hanya sekitar 180 meter di sepanduk tak tertulis diksi yang mengarah ke anjing hanya rica-rica tak cuma warung anjing penelusuran kami turut berlanjut ke rumah jagal lokasinya ada di samping sungai Bengawan Solo pemiliknya menjagal anjing di samping rumah bau anjir darah menghiasi area sekitar penjagalan hari itu sudah selesai dilaksanakan yang tersisa ialah limbah organ anjing yang tergeletak seperti kulit kaki rahang dan mata anjing di dekatnya kami menemukan 4 ekor anjing yang masih hidup mereka diikat dalam karung goni dengan kondisi lemas kemungkinan mereka akan dibantai keesokan harinya risiko kesehatan dari kuliner anjing tak cuma soal rabies di sekitar aliran sungai yang sama 2022 lalu terjadi hal yang berbahaya sungai Bengawan Solo tercemar darah dan sisa organ anjing yang dijagal padahal ada anak-anak yang bermain orang memancing dan mencuci pakaian disana air yang tercemar bisa membawa sejumlah bakteri dari anjing yang sakit dan masuk ke pori-pori manusia lalu menyebabkan penyakit sebut saja leptospirosis erlichiosis dan streptococcus sejumlah risiko tadi tak bikin para penikmat beralih ke daging lain kenapa ini terjadi kita harus melihat proses pewarisan atau regenerasi dari konsumen sendiri misalkan kakeknya kemudian bapaknya kerabatnya yang lain untuk cucu lah ini ini tidak bisa diabehkan proses regenerasi kita ada teori umum kuliner itu akan musnah ketika tidak ada konsumennya itu ternyata ini ada proses pewarisan juga jadi apa namanya getok tular cerita yang yang dari mulut kemudian kemudian itu turut andil dalam apa melanggengkan konsumen anjing gitu mitos ini makan sate jamu akhirnya bikin kuat indahoy atau bahkan apa namanya menyembuhkan orang yang sedang habis sunat nah itu itu mitos itu terpelihara tapi tapi dalam hal ini yoh orang percaya saja para konsumennya tentunya ya itu tadi Heri Priyat Moko sejarawan yang banyak menelisik sejarah kota Solo menurutnya di Solo proses pewarisan terus berjalan ditambah mitos yang terus dipercaya membuat asu bisa terus dikonsumsi sampai hari ini Bagaimana awal mula anjing bisa jadi bahan konsumsi warga hidangan sate jamu atau olahan guguk sudah ada sejak zaman Majapahit anjing yang hidup di hutan jadi persembahan di lingkungan istana maju ke periode Islam makanan ini juga tak redup soalnya tak semua masyarakat beragama Islam ada juga yang beragama lokal seperti kejawen saat itu alasan anjing dikonsumsi terkait masalah keseimbangan populasi masuk ke era kolonial muncul ideologi pencinta hewan seperti anjing dari orang Eropa namun ini tak menurutkan tradisi kuliner anjing dalam hal kuliner kita tidak bisa melupakan bahwa orang-orang Jawa itu tidak semuanya Islam tidak semuanya terpengaluh oleh orang Eropa ini akhirnya apa ya daging anjing itu akhirnya mereka masa gitu ada beberapa catatan biografis yang menegaskan dulu anjing itu kalau tidak ada sepeneng itu ada tanda itu pasti dianggap anjing liar nah adanya jolo guk jolo guk itu jolo itu menjala guk itu ya anjing jadi ada orang yang bertugas untuk menangkapi anjing-anjing itu kalau tidak ada tandanya tadi bisnis daging anjing di Solo sangatlah pelik di tengah itu opsi paling sederhana untuk mencegah rabies dan sakit lainnya adalah vaksinasi untuk sebanyak mungkin anjing cara penting lain dengan menerbitkan larangan perdagangan anjing wali kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka sebetulnya pernah berjanji menerbitkan surat edaran atau se yang melarang perdagangan daging anjing pada September 2022 lalu setahun berjalan Pemkot Solo terkesan tak memprioritaskan isu ini janjinya belum terpenuhi kasus serupa muncul di Tomohon Sulawesi Utara perdagangan daging anjing di wilayah ini cukup masif dan sudah seperti tradisi meski begitu pada Juli silam pemerintah setempat resmi melarang perdagangan daging anjing di pasar-pasar sulit karena ada pihak yang tidak komitmen yaitu mungkin dari pemerintah yang kurang ambil ketegasan dan ada juga merasa ini karena mata pencarian kalau semua berbicara soal mata pencarian ya pencuri pun sebanyak itu pencuri pun akan berkata saya mencuri karena untuk ekonomi keluarga kami harap sekali ya sesuai dengan janjinya Pak Gibran akan ada SE atau pergub dalam mudah-mudahan tahun ini kami tahu ini sulit ya karena mungkin situasi di Surakarta sudah seperti mafia ya kalau misalnya ada SE atau atau perda gitu ya itu bukan berarti perdagangan daging anjing itu akan hilang begitu saja ya sangat diperlukan pendekatan yang holistik ya harus banyak sekali edukasi kerjasama supaya aktivitas yang bisa dibilang kriminal ya dan illegal dihentikan narasi sudah mengajukan wawancara dengan wali kota Surakarta Gibran ia tak bisa diwawancarai dan justru mengarahkan kami kepada anggota DPRD Surakarta kami akhirnya mendapat keterangan dari dinas ketahanan pangan dan pertanian terkait langkah menghadapi perdagangan anjing di Solo pihaknya mengaku sulit bikin larangan atau perindakan karena tak ada aturan yang mengikat di atasnya Lalu apa yang akan dilakukan Pemkot Solo? Kemudian dengan komunikasi informasi dan edukasi yang diberi kepada masyarakat layak untuk konsumen terutama ada efek-efek negatif yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi daging anjing kan diharapkan dengan hal tersebut nanti bisa perlahan-lahan mungkin bisa beralih ke mengkonsumsi daging yang lain untuk rapies dan untuk anjing yang hidup kita melakukan vaksinasi yang rutin dilakukan setiap tahun Terima kasih telah menonton!